Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton setiap kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terbaru, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Mulyana ungkap alasan Yosef sewa pengacara. Fakta terbaru terungkap dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kali ini Mulyana sebagai adik Yosef mengungkapkan fakta tersebut. Yosef yang merupakan suami dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini, langsung menyewa pengacara dan tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Yosef, yang saat itu memang datang ke tempat kejadian perkara TKP, pembunuh ibu dan anak di Subang langsung membuat Mulyana menyuruhnya didampingi oleh seorang pengacara. Dalam video YouTube terbaru Misteri Mbak Suci, Mulyana yang merupakan adik dari Yosef mengaku bahwa ia yang menyarankan Yosef untuk menyewa pengacara, sebagai pendamping hukum dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Setelah saya dengar di TKP tidak ada yang rusak. Terbesit di pikiran saya, jangan-jangan ini orang dekat. Akhirnya saya curiga ke Yosef, Mimin, Yoris. Akhirnya saya berkesimpulan udah pakai pengacara. Dengan tujuan tolong dipres dong, apakah ini Yosef, Yoris atau Mimin. Biar terungkap gitu, kata Mulyana dalam video YouTube Misteri Mbak Suci yang diunggah pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Menurut Mulyana, intinya Yosef, Mimin, bahkan Yoris akhirnya punya pengacara. Dan menurut Mulyana, didampingi pengacara bukan berarti orang tersebut bersalah. Namun, dari pernyataan Mulyana, ia menegaskan bahwa ia memang menarik curiga kepada Yosef, Mimin, bahkan Yoris. Yang saya pengen kejar itu pelakunya. Gak kenal siapapun orangnya. Jujur saja, saling gemasnya. Emosi ada, manusiawi, ujar Mulyana. Mulyana pun mengungkapkan perasaannya saat mengetahui keponakan dan kakak iparnya tewas karena pembunuh ibu dan anak di Subang. Meskipun ia tidak terlalu dekat dengan kedua almarhumah, namun menurut Mulyana jika ada sesuatu, kedua korban sering membuka komunikasi. Adik Yosef tersebut mengungkap bahwa kedua korban merupakan orang yang ramah dan baik kepada semua orang dan keluarga. Mulyana sebagai adik Yosef pun mengharapkan agar kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini segera selesai dan terungkap secepatnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton!